Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini informasi kami lanjutkan Saudara Badan Perlindungan Pekerja Migran ke Kampung Halamannya di Pulau Jawa. Pemulangan PMI tersebut menggunakan kapal laut dan sudah melalui prosedur. Sebanyak 50 pekerja migran Indonesia atau PMI yang dideportasi pemerintah Malaysia dipulangkan ke Kampung Halamannya masing-masing. Pemulangan PMI itu menggunakan kapal laut setelah dilakukan pendataan dan pengecekan dokumen dari para PMI. Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ponte Anak Andi Kusuma Irfandi mengatakan PMI yang dipulangkan ke daerah asal terdiri dari 47 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. 33 orang berasal dari Jawa Timur, sedangkan sisanya berasal dari Banten, Jawa Barat, Lampung, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sebelum dipulangkan, pekerja migran Indonesia sudah dikarantina oleh Satgas Penanganan COVID-19 guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita hari ini memulangkan 50 orang PMI terkendala yang menjadi deportasi dan memang mereka ini sudah dikarantina selama 5 hari oleh Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat. Jadi mereka setelah dikarantina, maka diserahkan ke kami untuk dipulangkan ke daerah asal. Mereka kan dua kali ya, terakhir itu disuat PCR ya. Jadi memang kalau sudah benar-benar terbukti negatif, maka dipulangkan. Andi mengungkapkan pekerja migran Indonesia yang dipulangkan itu ketika sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta akan didampingi tim dari Kementerian Sosial.